Is it coincidence that we share all this stuff? Back to Dr. Traveler Sekarang kita mau lanjut mengeksplore Desa Tebo, Sumbawa Barat Guys! Sekarang kita lagi ada di Desa Tebo, Sumbawa Barat Tentunya kita bakal ikutin aktivitas mereka hari ini Aktifitas apa Bu? Panen kacang tanah Wah serius banget ya Pasti berdasarkan kan gimana kita caranya memanen kacang tanah itu Yaudah kita langsung kesitu aja yuk Manen kacang tanah cukup gampang guys Kita tinggal cabut beberapa batang kacang tanah secara bersamaan seperti ini lho Ya bener Gimana dok Adi perasaannya Dalam sekali panen, petani disini bisa menghasilkan 10 karung kacang tanah basah yang dipanen setiap 3 bulan sekali Gimana dok Adi, udah banyak belum? Sudah lho Udah banyak nih Bu, ini kalo udah banyak kayak gini nanti dikemanain lagi nih kacang tanahnya Ini bisa dikonsumsi langsung dan juga bisa dibuat sebagai mandereal Mandereal Wah apa itu Bu? Itu makanan khas dari Kabupaten Sumbaha Wah guys pasti penasaran kan gimana rasanya makanan yang nanti bakal diolah Tapi sebelum itu kita pengen ngambil lebih banyak lagi kacang-kacang ya Let's go Biar kita bisa dapat makan lebih banyak lagi ya Kenapa nak? Eh kenapa ibu? Kenapa? Gatel kakek Coba 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 om dokter liat dulu Sini sini mundur dikit Oke Yang mana yang gatel? Sini Coba 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 Ibu ini kami izin periksa ya Iya Silahkan Maaf ya deh ya Temen-temen di rumah bisa liat nih kaki mereka ini mengalami luka seperti ini Jadi ada luka yang basah dan juga sering ya dok Bener Nah jadi temen-temen disini bisa kita lihat ya Kalau misalnya ada lesi kulit yang berbentuk koreng Terus bawahnya itu ada basahnya itu biasanya kita kenal sebagai namanya ektima Jadi ektima ini merupakan infeksi bakteri yang sering menyerang pada anak-anak Dok apa ini menular ya? Soalnya kan ini kakaknya kena dan adiknya juga ikut kena Betul Sebenernya bisa aja bikin menular bu Kalau misal adiknya juga mengalami luka Terus bisa langsung kontak langsung ya dok ya Iya bener Nah jadi karena kontak langsung itu jadi ada infeksi bakteri yang menularkan bakteri tersebut ke adiknya gitu Ibu ini bisa diberikan lagi di rumah ya bu ya Salapnya diberikan dua kali sehari Gitu Ya udah kalau gitu Bu Kalau gitu kita Kacang-kacang yang udah kita panen ini kita bisa bawa langsung ke situ Boleh Bisa diolah dan kita langsung makan Boleh Oke Kebetulan udah lapar ya dok ya Yuk Oke Ayo Ayo bu Guys selain dinikmati langsung dengan cara direbus atau digoreng Kacang tanah juga bisa diolah menjadi makanan hasun bawah barat loh Namanya Manjareal Oke kita langsung coba ini Ayo adik Ambil satu Cara makannya gimana nih kita buka ya Dibuka aja Oke Oke Langsung kita buka Gak terlalu manis ya Tergantung selera taruh ininya kan Untuk manisnya Bu Ini kan tadi bahan dasarnya salah satunya dari kacang tanah nih Iya Ibu sendiri sebenernya tau gak nih Kalau kacang tanah itu sebenernya banyak banget manfaatnya Banyak Betul Salah satunya dia itu Untuk mencegah kanker Betul Nah selain itu Kacang-kacangan ini juga banyak manfaatnya bu Dengan memakan kacang tanah Itu bisa salah satu untuk melancarkan BAB kita bu Karena kacang tanah itu mengandung serat yang cukup tinggi Nah untuk kacang tanah sendiri itu mengandung dari asam folia Yang fungsinya adalah untuk pembentukan sel darah Jadi juga bisa tuh Buat mencegah dari anemia Betul Cuman tetap harus diperhatikan dengan porsi yang kita makan Bu Satu lagi saya makan gak apa-apa ya Boleh? Boleh dibangat kok boleh Saya kayaknya udah yang ketiga deh dong Boleh yang ketiga Aku baru yang kedua dan yang ketiga Yaudah kita makan-makan dulu yuk 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 Ayo bu Yeshillah Yasssauh nyaman Ta Manjele elgo Bers mari